Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini Pak Sabar akan membacakan Zodiac Mingguan Yang mau konsultasi, ditunggu Pak Sabar Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Silahkan tanyakan Apa masalah Anda Mungkin tentang asmara, tentang karir Tentang Kesehatan Tentang jodoh, tentang rejeki Tentang kenaikan jabatan Tentang bisnis Mungkin tentang Anda punya perasaan pihak ketiga Dalam asmara Anda, perselingkuhan Atau pelakor Mungkin tentang Ya apa saja, karena di dunia ini Ada 7 miliar manusia Tentu setiap manusia mempunyai Masing-masing persoalan Nanti sama Pak Sabar Dibukakan kartu tarot, dijelaskan Bagaimana Terlihat di kartu tarot ini, melihat tanda-tanda Kartu tarot ini dari Eropa 600 tahun yang lalu Diciptakan di Kerajaan Romawi Persembahan untuk kerajanya Dari keluarga kaya di sana Tapi berkembang waktu Menjadi teknik populer Untuk di dunia Untuk melihat sesuatu yang Tanda-tanda Ya sekarang Pak Sabar Ke Libra 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 23 September sampai 22 Oktober Bagaimana asmaranya Libra Bagaimana rezekinya Libra Bagaimana kesehatan Libra di minggu ini Dimulai Pak Sabar dari Asmara Libra Asmara Libra Asmara Libra ini ada As of Pentacles Digambarkan sebuah tangan keluar dari awan Membawa koin mas Ini artinya ada Asmara yang baik Asmara yang Baik Asmara yang Subur Asmara yang tidak kekurangan cinta kasih Digambarkan sebuah tangan keluar dari awan Membawa koin mas Askar itu keberuntungan Pentacles koin mas Semakin Anda Keuangannya membaik Asmaranya juga semakin membaik Di atas kebun yang subur Artinya ada benih-benih subur Tentang asmara Kartu kedua Ini ada As of Worn As of Worn ini digambarkan Sebuah situasi Tangan keluar dari awan Memegang tongkat Tongkat itu simbol aktivitas Pekerjaan ada Daunnya banyak Artinya ada kesuburan Ada kemakmuran Ini kalau terjemahnya dalam asmara Ada kemakmuran dalam bidang asmara Yang didukung oleh pekerjaan yang mapan As of Worn As kartu keberuntungan Worn tongkat Ini simbol-simbol asmara yang baik Simbol-simbol Asmara yang Yang membaik Kartu ketiga Ini ada Nine of Swords Digambarkan Seorang wanita Menangis Di belakangnya ada Sembilan pedang Ini artinya ada Sebuah Masa lalu asmara yang sakit Luar biasa Yang menyayat hati Yang membekas di hati Ibaratnya Gelas terlanjur pecah Walaupun pulih Tapi ada pekasnya Ini seperti itu Ini gambaran asmara Masa lalu yang luar biasa Terlihat pahit Asmara masa lalu yang Sangat Sulit untuk dilupakan Bahkan kartu ini Menggambarkan Sampai mati pun Tidak akan terlupakan Masa lalu Biar berlalu Untuk pengalaman Pengalaman yang terbaik Adalah Pengalaman Guru yang terbaik Adalah pengalaman Jadi Masa lalu Asmara yang pahit Ini menurut Pak Sabar Tidak ada masalah Ini simbol-simbol Untuk Kedepan yang lebih baik Ini Pak Sabar Videonya biasanya Durasinya lebih dari 10 menit Biasanya kalau lebih 10 menit itu Dari pihak Youtube Dikasih kemudahan Untuk memberi iklan Lebih dari 5 Diedit Tapi Pak Sabar Tidak ngedit Jadi dikasih iklan sendiri Yang mau konsultasi Ditunggu Pak Sabar Silahkan chatting Di nomor WA 0822 2179 9480 Tentang apa saja Tentang asmara Tentang rejeki Tentang bisnis Tentang kesehatan Tentang keuangan Dan lain sebagainya Bagaimana Rejekinya Libra Rejeki Libra Two of Pentacles Dua koin mas Two Pentacles Koin mas Seseorang diperlihatkan Memegang dua koin mas Tinggi tangan kanan Dan tinggi tangan kiri Berbeda Itu artinya Harus menjaga Keseimbangan Dalam bidang materi Tidak boleh besar Pasak daripada tiang Walaupun Anda merasa Hari ini mungkin Hasilnya uang banyak Hati-hati Jangan sampai besar Pengeluaran Dari pendapatan Untuk masa depan Hati-hati menjaga Keuangan manajemen Utamakan yang Kebutuhan-kebutuhan pokok Yang tidak penting Yang tidak menunjang Dengan kehidupan Hanya untuk Foya-foya Hindari Ini simbol terjemahnya Seperti itu Kartu kedua Ini rejeki Virgo Rejeki Libra Ini The Jasmine Jasmine ini Simbol kabar gembira Digambarkan Malaikat Turun ke bumi Malaikat bersaya Pakai busana putih Naik atas awan putih Meniup terompet Disambut kabar gembira Ini artinya Perjalanan panjang Yang melelahkan Tentang Perjalanan panjang Yang melelahkan Tentang Pekerjaan Mulai ada kabar gembira Mulai menghasilkan Nah ini Digambarkan Malaikat meniup Meniup terompet Sebuah kabar gembira Yang disambut Orang-orang Dengan sorak-sorai Ya Ini terjemahan Tarot itu Seperti ini Jadi sebuah kabar gembira Penantian panjang Dalam bidang rejeki Yang merasa rejekinya Selama ini seret Yang selama ini rejekinya Dianggap sulit Ini mulai tampak Tampak ada Kemudahan Tampak ada Kegembiraan Kartu ketiga Dalam bidang rejeki Masih Libra The Magician Ini simbol-simbol Ada keajaiban Dalam bidang rejeki Masih Magician itu simbol keajaiban Tapi keajaiban Tidak datang begitu saja Semuanya Berasal dari talenta Dari usaha keras kita Dari pencarian Digambarkan Di atas kepala Laki-laki tua itu Ada angka delapan Artinya Usaha yang terus-menerus Tidak pernah berhenti Akan menghasilkan Akan seolah-olah Itu ajaib Seolah-olah luar biasa Seolah-olah Membuat orang terengangah Membuat orang terheran-heran Magician Itu digambarkan Memiliki Empat Barang Tongkat Koin mas Pedang Piala Itu simbol-simbol Di kartu tarot Artinya Benar-benar akan ada Keajaiban yang luar biasa Tentang rejeki Untuk Libra Libra seperti ini Simbol keuangannya Menurut Pak Sabar Sangat baik Pak Sabar videonya Lebih dari 10 menit Biasanya Sama Youtube Dikasih kemudahan Untuk memberi iklan Dieditkan Iklan bisa 5 kali lebih Tapi Pak Sabar Tidak bisa ngedit Sama Pak Sabar Diiklani sendiri Yang mau konsultasi Ditunggu Pak Sabar Di nomor BA 0822 2179 9480 Silahkan chatting Apa masalah Anda Mungkin masalah keluarga Mungkin masalah keuangan Mungkin masalah bisnis Mungkin masalah kesehatan Masalah asmara Masalah jodoh Dan lain sebagainya Sekarang Libra menginjak Bagaimana kesehatan Bagaimana kesehatan Libra Libra ada kartu Kesehatan Icocup Digambarkan Seseorang Pergi ke gunung Seseorang Pergi ke gunung Ini artinya Merrefresh diri sendiri Refreshing Keluar dari Zona Hirupikuk Keluar dari Zona yang Membuat Stres Keluar dari Kesibukan sehari-hari Keluar yang Hari-hari selalu Dikejar dengan Kerja dan kerja Prestasi dan prestasi Ini simbol Disarankan untuk Libra itu Menenangkan diri Dengan pergi Sendiri Kemana Ini digambarkan Ke gunung Artinya mencari Ketenangan Keluar dari Hirupikuk Sehari-hari Kartu Kedua Tentang Kesehatan Libra Ini ada Nen of Pentacles Digambarkan Seorang Wanita Membawa Merpati Merpatinya hingga Di tangan Dikeliling oleh Sembilan Koin Mas Ini simbol-simbol Kesehatan yang Sangat baik Untuk Libra Ini simbol Sembilan Koin Mas Itu simbol-simbol Kalau dalam Tafsir kesehatan Sebuah situasi Yang sangat baik Situasi yang Terkendali Kesehatannya Situasi yang Membawa Kebahagiaan Ini kalau Diurutkan dari Kartu pertama Ketika Anda Keluar dari Zona Hirupikuk Yang membosankan Akan muncul Kebahagiaan baru Dikelilingnya Sembilan Koin Mas Artinya Keuangan Mudah didapat Dan ada Merpati hingga Di tangan Simbol Kebahagiaan Cinta kasih Kartu ketiga The Empress The Empress Ini juga Simbol-simbol Kesehatan yang Luar biasa Ini kartu tiga Ini menggambarkan Kesehatan Libra Baik Seorang Ratu duduk Di singgah Di balkon Istana Memegang Tongkat Artinya Tongkat itu Pekerjaan Jadi disarankan Untuk menjaga Kesehatan Harus tetap Ada aktivitas Jangan duduk Jangan tidur-tiduran Nanti jadi penyakit Ini juga Simbol-simbol Kehamilan Wanita ini Digambarkan The Empress Hamil Ada kasih sayang Ini artinya Walaupun ini Membahas tentang Kesehatan Tapi bagi mereka Yang sedang menunggu Kehamilan Ini ada simbol-simbol Tanda-tanda Kehamilan Di kartu Begitu Zodiac Mingguan Untuk Libra 25 November Sampai Dari Pak Sabar Semoga Pertama Untuk hiburan Kedua Untuk motivasi Yang baik-baik Diamini Semoga jadi kenyataan Semuanya kembali Kepada Tuhan Yang maesah Yang mau konsultasi Ditunggu Pak Sabar Silahkan WA di nomor 0822 2179 9480 Silahkan chatting Apa masalah Anda Mungkin tentang jodoh Tentang karir Tentang kesehatan Tentang asmara Tentang kenaikan jabatan Tentang perselingkuhan Tentang apapun Di dunia ada 7 miliar manusia Masalahnya berbeda-beda Salam hormat Sampai jumpa lagi Dengan Pak Sabar Di konten berikutnya Tentang kesehatan